Hai gengs, untuk anda-anda sekalian yang masih hobi banget nih buang sampah sembarangan, simak video ini sampai habis ya. Taukah kalian, sampah terutama sampah plastik menjadi masalah yang krusial untuk saat ini. Ya, selain sulit terurai, pengelolaan sampah plastik ini pun masih menjadi dilema. Karena jika dibakar, sampah plastik ini akan menghasilkan zat beracun yang berbahaya bagi tubuh kita. Yaitu jika pembakarannya tidak sempurna, sampah plastik ini akan mengurai di udara sebagai diloksin. Senyawa ini sangat berbahaya jika terhirup manusia. Dampaknya akan memicu penyakit kanker, hepatitis, gangguan pada saraf, dan menyebabkan depresi. Jika dibuang sembarangan, sampah plastik ini akan menyumbat saluran-saluran air yang akan menyebabkan banjir atau bahkan mengendap di lautan. Dan jika sampah ini sampai ke laut, yang paling berdampak adalah ekosistem yang hidup di dalamnya. Selain mencemari lingkungan, dikutip dari kompas.com, peneliti menemukan bahwa tubuh kita pun bisa tercemar oleh partikel-partikel plastik. Lah, kok bisa? Karena hidup di lingkungan yang sudah tercemar, kita bisa saja tidak sengaja makan, minum, atau menghirup udara yang sudah tercemar oleh partikel-partikel mikroplastik. Walaupun potensi dampaknya terhadap kesehatan kita itu belum diketahui sih. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau kita belum punya inovasi baru untuk memperpendeksi umur plastik ini, sebaiknya jangan buang sampah sebarangan deh ke sungai ataupun ke laut. Karena dampaknya nggak cuma buat banjir, bahkan lebih mengerikan dari itu. Selain itu, sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Memisahkan sampah organik dan non-organik itu sangat penting loh. Karena untuk mempermudah kita untuk mengetahui sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share agar teman-teman yang lain mengetahui informasi ini. See you! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!